Pemirsa pada Hari Raya Idul Adha 1440 Hijriah ini, berbagai hal dilakukan oleh masyarakat untuk melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Salah satunya seperti yang dilakukan oleh Tam Syariah Nganjuk ini. Pada lebaran kurban tahun ini, Tam Syariah menyembeli 83 hewan kurban, antara lain 52 ekor sapi dan 31 ekor kambing. Pemirsa, Perayaan Hari Raya Idul Adha 1440 Hijriah atau tepatnya di tahun 2019 ini, semua masyarakat terlihat kompak dan meriah dalam merayakan penyembelian hewan kurban. Yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan, KS, PPS atau yang lebih dikenal dengan Tam Syariah Nganjuk, dalam perayaan Idul Adha atau kerap disebut lebaran kurban ini. Pada momentum yang sakral ini, terlihat para anggota Tunas Artamandiri Syariah saling silaturahmi dan bergotong royong untuk melaksanakan penyembelian hewan kurban. Kegiatan pemotongan hewan kurban yang dilaksanakan tiga hari ini dipusatkan di Wisma Tunas Artamandiri Syariah Nganjuk, di mana selain di tempat ini juga dilaksanakan kegiatan serupa yang tersebar di seluruh wilayah kerja Tam Syariah, dengan tujuan salah satunya untuk mewujudkan nilai-nilai yang diajarkan oleh Tam Syariah, yakni selalu memberikan manfaat kepada lingkungan. Pada kegiatan penyembelian hewan kurban ini, turut dihadiri oleh Ketua Tam Syariah Imam Mukayat Syah, peserta ibu, staff, dan pengurus Tam Syariah. Sebelum dilakukan penyembelian, turut dilakukan penyerahan hewan kurban secara simbolis oleh Ketua Umum Tam Syariah kepada Ketua Panitia Penyembelian Hewan Kurban tahun 2019, Haji Komarudi. Diharapkan kurban yang dilaksanakan oleh keluarga Besar Tam Syariah ini mendapatkan rido dari Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili daripada rekan-rekan pengurus, berucap bismillah tawakallah Allah pada hari ini dan kemarin, menyerahkan beberapa ekor sapi baik wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Semoga korban dari keluarga Besar Tam Syariah ini benar-benar mendapatkan rido dari Allah SWT. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menyebutkan salah satu nilai-nilai yang diajarkan oleh Tam Syariah yaitu manfaat. Dimanapun Tam Syariah berada, harus memberikan manfaat kepada lingkungan masing-masing. Perlu diketahui pemirsa, pada idul adha tahun ini terdapat sedikitnya 83 hewan kurban yang terdiri dari 52 ekor sapi serta 31 ekor kambing yang disembeli. Yang mana jumlah hewan tersebut dibagi ke beberapa cabang Tam Syariah yang tersebar di seluruh Jawa maupun di Kalimantan. Kegiatan tahunan penyembelian hewan kurban oleh keluarga Tam Syariah ini adalah salah satu cara untuk berbagi serta mensyukuri setiap nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Keutamaan selanjutnya dari menyembeli hewan kurban adalah agar kita semakin ikhlas untuk berbagi dengan sesama. Alhamdulillah pada tahun ini kita melaksanakan pemotongan hewan kurban sejumlah 52 ekor lembu, kambing sejumlah 31 ekor. Yang mana pendistribusiannya di wilayah-wilayah yang kami sampaikan tadi di wilayah Jawa Barat juga disampaikan di cabang-cabang, Jawa Tengah juga gitu, Jawa Timur juga gitu. Jadi pelaksanaannya mulai hari pertama sampai besok tiga hari. Besok masih ada juga di wilayah Kediri dan juga Nganjuk masih dilaksanakan pemotongan hewan. Seperti inilah pemirsa suasana penyembelian hewan kurban yang dilakukan oleh Tam Syariah. Terlihat mereka bersama anggota bergotong royong dengan kompak membaur satu sama lain dalam penyembelian hewan kurban. Pada penyembelian ini juga disaksikan langsung oleh Ketua Umum Tam Syariah peserta jajarannya, para staff dan juga anggota Tam Syariah yang hadir. Haji Imam Mukayat Syah berharap melalui momentum Hari Raya Kurban ini, Tam Syariah semakin dikenal, semakin besar dan dapat bermanfaat bagi masyarakat luas. Perlu diketahui pemirsa, dana penyembelian hewan kurban kali ini merupakan partisipan anggota, baik dari mitra kerja, keluarga pengelola atau pengurus, serta dari anggota Tam Syariah sendiri. Ataupun dana dalam pemotongan hewan kurban pada tahun ini diambilkan dari mitra-mitra Tam Syariah, juga keluarga besar pengelola, keluarga besar dari pengurus, juga anggota-anggota Tam Syariah yang ikut andil dalam kurban pada tahun ini. Seperti inilah pemirsa, suasana pemotongan hewan kurban yang sudah disembelih, yang nantinya akan dimasukkan ke beberapa kantong, yang berisi minimal 1 kg jaging sebelum dibagikan kepada masyarakat di lingkungan kantor Tam Syariah. Terlihat, semua anggota dan yang turut kegiatan ini gotong royong dan membaur untuk melaksanakan tugasnya. Tujuan dari penyembelian hewan kurban pada Idul Arka kali ini adalah Tam Syariah semata-mata ingin mendapatkan ridha Allah SWT dan melaksanakan perintah Allah SWT dengan cara mewujudkannya dalam bentuk penyembelian hewan kurban yang disampaikan nanti kepada anggota masyarakat dan di lingkungan dimanapun Tam Syariah berada. Muzik Oh indahnya saling berbagi, saling memberi, karena Allah Oh indahnya saling menjaga, saling mengasih, karena Allah Kegiatan seperti ini salah satu tujuannya juga untuk mendekatkan tali silaturahmi Serta mewujudkan rasa gotong royong kepada sesama anggota Khususnya di lingkungan tam syariah Selain itu juga memberikan manfaat kepada masyarakat Dan juga kaum duafa yang berhak mendapatkan jatah hewan kurban ini Serta manfaat bagi pengurus maupun anggota Agar bisa meningkatkan niat kurban untuk tahun selanjutnya Agar bisa memberikan manfaat kepada masyarakat di lingkungan kantor tam syariah Takkan berkurang harta yang sedekah Akan bertambah, akan bertambah Oh indahnya saling berbagi Saling memberikan Allah Oh indahnya saling menjaga Saling mengasihkan Allah Harapan kami kurban pada tahun ini bisa membawa manfaat Khususnya kepada masyarakat, kaum duafa Yang memang, memang, yang memang betul-betul Apa itu berhak mendapatkannya Mendapatkan dan kiruban Juga disitusukan ke wilayah-wilayah cabang sekitar Masyarakat sekitar cabang-cabang Yang memang, apa itu berhak mendapatkannya Untuk itu Besaraban kami dari pihak pengelola, dari pihak pengurus Juga anggota Bisa Meningkatkan lagi Apa itu Meningkatkan lagi Kurbannya untuk tahun berikutnya Agar bisa memberikan manfaat yang lebih besar lagi Khususnya kepada masyarakat dan anggota Harapan kami untuk tahun-tahun berikutnya Tam Sariah bisa melaksanakan kegiatan seperti ini Di daerah-daerah lain Yang lebih banyak lagi Yang lebih besar lagi Sehingga dirasa manfaatnya oleh masyarakat yang lebih luas di Indonesia Dari Nganjuk, Tim Liputan CTV melaporkan Terima kasih telah menonton!